Ada ini, aku tadi pagi tuh gak sengaja, aku kan juga gak follow Amanda Manopo ya, dan Amanda Manopo kan gak pernah follow siapa-siapa. Tapi kemarin-kemarin itu Amanda Manopo kan sempet follow lu kan. Nah hari ini tadi gue ngeliat di Instagramnya Amanda Manopo, kenapa lu udah di unfollow sama Amanda ya? Sebenernya social media mah, kalau untuk hubungan gue sama Amanda gak begitu penting-penting banget. Yang tau bahasa Inggrisnya, relaxnya kan gue sama Amanda. Jadi bahagianya yang tau ya gue sama Amanda, kehidupan pasangan atau pacarannya yang tau ya gue sama Amanda. Jadi orang lain tau cuma media sosial, kalau misalkan gak follow-followan berarti ntar gimana-gimana gak juga sih sebenernya. Tapi kan karena kalau netizen itu kan melihat apa yang kalian posting kan. Masa orang masih pacaran di unfollow? Gimana kata pria-pria lain ketika melihat? Wah dia sudah unfollow Billy, artinya ada kesempatan saya untuk masuk. Ada peluang, benar juga sih Bill. Ada peluang untuk masuk. Iya. Kan pria melihat dari hal tersebut. Jadi gini, jadi waktu Amanda nge-post foto gue pun, gue bilang sama Amanda, kan awal kenalan gue sama Amanda, perkenalan gue sama Amanda kan memang Amanda itu satu bener kata Mami. Dia tuh gak follow siapa-siapa. Kedua memang dia gak pernah masang foto yang menurut dia tuh too much atau apapun itulah. Nah tiba-tiba Amanda kan foto sama gue tuh waktu gue foto pakaian-pakaian pernikahan yang ada lah. Ya, mau gak mau gue harus melakukan itu profesional gue. Nah tiba-tiba dia nge-post, menurut gue itu foto jelek. Saya yang jangan di-upload. Nah ketika di-upload, udah lama itu sempat gue suruh. Nah ini foto yang lu pre-wait-pre-wait kemarin itu bagus-bagus. Emang lu gak pada posting? Udah di-posting gue suruh di-arsip aja, kalau gak di-upload aja. Terus kadang di-masukin lagi, kadang di-keluarin lagi gitu sih. Terus kalau misalkan masalah follow, kadang juga udahlah. Maaf-maaf, gue tuh gak ngerti ya, karena gue jarang ikutin hal gini. Itu pada saat foto pre-wait tuh kerjaan? Ya itu emang kerjaan. Endorse, air, baju. Sekarang banyak artis-artis foto pre-wait begitu ya? Temen gue igun juga gitu, ada foto pre-wait. Gue foto pre-wait karena... Tapi gak nikah bisa loh. Dengerin, gondrong. Gue pro-profit. Gondrong dari masalahnya. Gue foto pre-wait karena minggu depan gue bikin cincin pernikahan series. Gue ngedesain cincin pernikahan. Lah gimana sih ada orang membuat sesuatu tanpa pengalaman? Sekarang gue mau tanya nih ya, ini juga ada pertanyaan netizen. Lu kan kemarin sempat bilang bahwa lu mau menikah dalam waktu dekat. Terus udah gitu Amanda ternyata masuklah sinetron itu. Terus itu-itu bener gak ceritanya yang lu kesel akhirnya adek lu yang kawin duluan? Udah lu kawin duluan deh, gue dilangkaiin gak apa-apa deh gitu? Enggak memang satu ya udah jodohnya tuh adek gue nikah duluan. Kedua memang dia... Tapi kan awalnya pengennya lu dulu baru adek lu. Enggak juga. Tapi karena lu gedek. Enggak gedek juga. Itu beritanya bohong. Intinya gue gak tanya kalau... Oh, waks lah. Intinya gak gedek lah namanya itu udah jodoh adek gue nikah duluan. Ya gak apa-apa mami nikah duluan. Ya sebenarnya ya udah pasrah aja lah mi. Kalau misalkan memang jodoh gue deket ya Alhamdulillah. Kalau enggak ya udah jalanin aja lah. Siapa sih gak berani nikah? Kalau dari nadanya kayak hopeless ya Death ya? Kayak ada sesuatu yang harusnya terjadi tapi gak jadi terjadi. Terus lu kayak... Putus asa gitu kan? Putus asa. Enggak lah. Enggak lah. Tadi aja belum dijawab. Itu kenapa diunfo lo? Iya. Jadi kayak hari ini... Itu hak. Itu kan Instagramnya mana? Jadi hari ini tuh banyak pertanyaan yang dari kita. Tapi kan lu tanya dong kenapa... Kenapa lu masa gak nanya sama dia kenapa diunfo gitu loh. Iya. Berarti lu gak pernah nanya. Bukan menjadi alesan. Berarti sudah tidak ada komunikasi. Ada komunikasi baik-baik kok. Tapi tidak berani. Coba lu telepon Amanda kenapa lu unfollow Amanda? Ini tayang buat kapan sih? Orang udah baik-baik kok. Oh udah baik-baik. Oh berarti pernah. Namanya hubungannya pasti ada pasang surut. Mami gak pernah menjudge. Enggak. Cuman pikir tahu doang dari mulut anaknya. Tadi lu bilang manggilnya abang. Udah capek deh gue yang manggil dia Mami dari Oro.